Pembakaran Kuil Tian Lok Si Jilid 14 Penyerangan ke Kuil Tian Lok Si Setelah Siao Leng pergi, Sian Kon Ho Siang menghela nafas dan berkata kepada Ho Siang muka hitam itu, Loh Kouai, sungguh jahat sekali perwira Sikin itu. Ia telah menghasut semua orang gagah untuk memusuhi kita, dengan muka bersungut-sungut si muka hitam itu berkata, Salahmu sendiri, Sute. Telah berkali-kali ku katakan bahwa manusia jahat seperti Kenko itu harus dilenyapkan dari muka bumi agar jangan membuat kekacauan lagi, Akan tetapi kau selalu melarang. Dia menaruh dendam semenjak ku kalahkan dulu ketika ia mengejarmu dan karena ia agaknya tahu pula bahwa kau adalah pemuda yang dulu dikejar-kejarnya, Maka tentu saja ia takkan berhenti sebelum menghancurkan kita sebagai pembalasan dendam. Kalau kau suka, malam ini juga aku dapat pergi ke rumahnya dan menghabiskan nyawanya yang kotor itu, Siang Konghus yang menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum, Bukan demikianlah jalan keluar yang harus diambil oleh orang-orang yang membersihkan batin seperti kita, Loh Kouaiyah, kau lebih sabar dan sulit daripada pek, Seng Suhu sambil bersungut-sungut akan tetapi tidak berani membantah, Si Muka Hitam lalu mengiringkan sutenya itu melompat turun dari atas genteng. Besok kalau mereka datang menyerang, apakah kau juga tidak hendak melawan bagaimana besok sajalah? Kita hanya memelah diri dan baru turun tangan apabila mereka mengganggu, Jawab Siang Konghus yang dengan sabar akan tetapi tetap. Hwasyo Muka Hitam yang disebut Loh Kouaiyah ini memang adalah Hwasyo yang dulu mengalahkan Kan Kok. Dia mempunyai riwayat hidup yang cukup menarik. Sebelum ia menggunduli kepalanya dan masuk menjadi Hwasyo, Namanya adalah Li Song Ek dan ia terkenal sebagai seorang perampok yang kejam dan ganas Serta memiliki ilmu sila tinggi. Pada suatu hari, di dalam hutan yang menjadi daerah operasinya, Kebetulan sekali lewat Bu Eng Chu Tiawet Lo Jin. Li Song Ek tidak kenal kepada orang tua ini dan turun tangan merampoknya, Akan tetapi ia ternyata telah menemui batu. Dengan mudah saja Bu Eng Chu telah menjatuhkannya. Kepala. Perampok yang bermuka hitam dan yang amat menyombongkan kepandayan sendiri ini Tentu saja merasa penasaran sekali mengapa seorang kakek dengan tangan kosong Mudah saja menjatuhkannya dalam dua tiga jurus. Berkali-kali, ia bangun dan menyerang lagi, Akan tetapi kesudahannya hebat. Tiap kali ia menyerang selalu ia terjungkal. Akhirnya dia menyerah dan berlutut di depan Bu Eng Chu Tiawet Lo Jin, Mohon menjadi muridnya. Bu Eng Chu Tiawet Lo Jin kasihan melihat orang kasar yang telah menjalani kehidup sesat ini. Ia melihat bahwa orang ini pada hakikatnya jujur dan tidak jahat, Bahkan memiliki bakat cukup baik dalam ilmu silat. Maka ia lalu mengajukan syarat bahwa apabila Li Song Ek mau bertobat dan suka menjadi huwesio, Ia mau mengampuninya dan memberi pelajaran silat. Karena hatinya telah tetap dan bulat hendak menebus dosa, Pada saat itu juga Li Song Ek membubarkan semua anak buahnya dan dengan pedang lalu mencukur rambutnya hingga gundul pelontos. Kemudian ia ikut Bu Eng Chu merantau sambil menerima latihan ilmu silat dari kakek sakti itu. Bu Eng Chu tidak hanya memberi latihan ilmu silat, Akan tetapi juga ilmu batin untuk membersihkan batin bekas kepala perampok itu. Benar saja, Li Song Ek menjadi sadar daripada segala dosa yang pernah diperbuatnya, Maka setelah ia diperkenankan melakukan perjalanan merantau seorang diri, Ia lalu mempergunakan ilmu kepandainya untuk menolong orang. Oleh karena mukanya buruk dan hitam sedangkan tubuhnya agak bongkok, Maka orang-orang memberi julukan kepadanya Sin Jiung Lok Wai atau Setan Tua Tangan Sakti. Ia suka sekali dengan julukan ini hingga selanjutnya ia memperkenalkan diri dengan nama baru ini dan namanya sendiri telah dilupakan. Biarpun perangainya telah berubah, namun sifat kersah dan tak mau kalah di dalam hatinya tetap belum lenyap. Setiap kali ia mendengar ada orang pandai, tentu ia ingin mencoba kepandain orang itu. Pada suatu hari, ia tiba di kuil Tianwok Si. Para Hwesyo menyambutnya dengan ramah tamah dan baik, Dan kepadanya lalu dihidangkan makanan dan masakan dari sayur tanpa daging. Hal ini membuat Sin Jiung Lok Wai merasa tak puas. Mana daging dan arak? Saudara-saudara harap jangan terlalu kikir, Betapapun juga aku adalah seorang tamu yang harus dihormati sepantasnya. Kalau saudara-saudara datang ke tempatku, biarpun aku hanya mempunyai seekor ayam atau seekor babi, Tentu akanku potong dan dagingnya kusuguhkan kepada saudara-saudara. Adapun tentang arak wangi, kalau aku tidak punya uang, aku bisa berhutang kepada warung arak, Para Hwesyo yang menyambutnya saling pandang dengan melongo. Selama hidup, mereka belum pernah melihat Hwesyo yang seaneh ini. Saudara yang baik, kata seorang di antara mereka, Kami di sini tidak memiliki babi atau ayam, Ha, 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 jangan kau membohong, itu tak baik bagi seorang Hwesyo. Bukan ayam kah yang berjalan di sana itu ia lalu menudin ke arah pekarangan depan Di mana memang terdapat dua ekor ayam gemuk sedang makan cacing. Itu bukan ayam kami, itu adalah ayam tetangga, kata Hwesyo tadi. Meminjam ayam tetangga untuk menghormati tamu apa salahnya. Besok kan dapat diganti dengan uang sambil berkata demikian. Lokwai lalu memungut batu kecil dan sekali ia mengayunkan tangannya, Seekor ayam meroboh berkelonjutan dan mati seketika itu juga. Ternyata bahwa batu kecil itu telah menyambar leharnya hingga leher ayam itu hampir putus, Seperti disembeli dengan pisau tajam saja. Nah, itu sudah ada daging ayam. Harap saudara jangan berlaku kekir dan suka memasakkan daging ayam itu untuk saudaramu. Yang kelaparan ini kejadian ini membuat semua Hwesyo yang berada di situ menjadi tak senang dan juga khawatir. Saudara, bagaimana seorang suci berlaku seperti ini? Apakah kau lupa bahwa Seng Buddha menyintai segala benda di dunia ini dan kita sekali-kali tidak boleh mengganggunya hanya untuk kesenangan diri sendiri saja? Apalagi membunuh nyawa ayam untuk dimakan dagingnya dan minum arak lagi. Bukankah arak itu minuman yang bisa mengotorkan pikiran dan batin? Saudaraku yang baik, bagaimana kau masih belum insaf dan sadar tiba-tiba lokoi tertawa tergelak-gelak? Ha, 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 ini semua memang masih bodoh. Kenapakah Hwesyo tidak boleh makan daging dan minum arak? Kita ini bermulut, berperut, dan mempunyai rasa yang ingin menikmati kelezatan makanan. Mengapa berpura-pura alim di luar akan tetapi di dalam hati? Mengilar melihat dan mengenangkan makanan lezat? Aku tak dapat begitu, biarpun kepalaku telah menjadi bundul. Kalau aku suka, aku makan saja, karena hal itu baik bagi mulut dan perut. Kalian tidak suka? Sudahlah, aku sendiri masih sanggup untuk menghabiskan seekor ayam saja. Omi Tohut, tiba-tiba terdengar suara perlahan dan halus dan seorang Hwesyo tua keluar dari dalam. Hwesyo ini adalah pekseng Hwesyo yang menjadi ketua dari Tianwoksi. Sungguh picik dan sempit pandangan saudara ini, akan tetapi hal itu dapat dimaafkan karena kau masih bodoh. Lokowai ketika melihat seorang Hwesyo tua yang bersikap lemah lembut keluar dan datang-datang menganggapnya picik dan sempit pandangan serta menyebutnya masih bodoh, segera melompat berdiri dengan marah. Kau ini siapa, datang-datang berani memaki padaku? Aku Shinjiu Lokowai tidak biasa menerima hinaan orang, pantas, pantas, kata pekseng Hwesyo, jadi saudara yang bernama Shinjiu Lokowai. Pin Cheng adalah pekseng Hwesyo, ketua dari kubil ini, mengapa kau menyebutku picik dan bodoh? Tanya Lokowai dengan marah sekali. Nah, nah, seorang Hwesyo yang masih bisa marah-marah seperti kau, bukankah itu bodoh? Memang nafsu itu berantai, satu timbul lalu membangkitkan yang lain. Nafsumu yang serakah akan makanan barang berjiwa itulah yang membangkitkan dan membesarkan nafsu amarah yang kini berkobar di dadamu. Pelajaran Seng Buddha berdasarkan cinta kasih, cinta kasih yang suci murni terhadap segala benda di dunia ini, dan pelajaran memutuskan diri dari belenggu karma yang yang menimbulkan segala kesengsaraan dunia. Apakah nafsmu masih begitu tebal dan kau masih begitu senang terbelenggu oleh rantai-rantai emas dari karma? Bagaimana kau dapat mengendalikan nafsu-nafsmu apabila kau masih menuruti segala keinginan makan enak dan minum arak pekseng Hwesyo? Kata Lokowai dengan metu bersinar, telah lama aku mendengar tentang kelihayanmu, tidak taunya kau hanya lihai dalam hal memutar lidah. Ingin ku lihat apakah kedua tanganmu juga selihai lidahmu sambil berkata demikian, setan tua itu lalu melompat maju, menerjang dengan sebuah pukulan kilat ke arah dada pekseng Hwesyo. Akan tetapi Hwesyo tua itu tidak berkelit sama sekali, hanya mengangkat tangan kirinya dan ketika pukulan tiba, ia menyambut pukulan itu dengan telapak tangannya, dan sungguh aneh. Menurut lazimnya, kalau dipukul sekeras-kerasnya, orang itu tentu akan terpental ke belakang, akan tetapi kali ini sebaliknya. Bukan pekseng Hwesyo yang terpental, akan tetapi bahkan tubuh sinjiu Lokowai yang mencelat ke belakang seakan-akan ia dilempar oleh tenaga raksasa. Ternyata bahwa pekseng Hwesyo telah menggunakan tenaga luakang yang tinggi dan dipusatkan di telapak tangannya hingga ketika kepalan tangan Lokowai tiba, ia lalu mendorong si muka hitam itu sambil mengembalikan tenaga pukulan. Sinjiu Lokowai yang hanya merasa betapa telapak tangan pekseng Hwesyo lunak sekali dan tiba-tiba tubuhnya terdorong ke belakang tanpa dapat ditahan lagi, menjadi terheran-heran dan penasaran sekali. Setelah bangkit kembali, ia lalu menubruk maju pula. Akan tetapi, kembali ia kena didorong roboh ke belakang. Sampai tiga kali ia menyerang dan tiga kali pula ia terguling hingga akhirnya ia insaf bahwa ilmu kepandayan pekseng Hwesyo benar-benar sangat tinggi, maka serta merta ia lalu menjatuhkan diri berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Semenjak saat itu, Lokowai lalu tinggal di dalam kudil Tianwoksi dan menjadi murid pekseng Hwesyo. Tentu saja ilmu silatnya maju pesat, juga batinnya menjadi lebih bersih serta wataknya menjadi agak keluna, tidak sekeras dulu walaupun harus diakui bahwa sifatnya yang berangasan dan kasar itu tidak mudah lenyap. Ketika Ken Kok dulu mengejar Unkong Sian dan Lin Hwa, perwira ini roboh dengan mudah di tangan Lokowai. Dan setelah pekseng Hwesyo menerima Unkong Sian sebagai murid yang tersayang, Lokowai masih tetap berada di situ, bahkan ia merasa amat sayang pula kepada Unkong Sian yang memiliki ilmu kepandayan lebih tinggi darinya. Kemudian pekseng Hwesyo melakukan perjalanan merantau ke barat dan menyerahkan pimpinan kudil ke dalam tangan Unkong Sian yang telah mengganti nama menjadi Sian Kong Hwesyang, dan Lokowai masih tetap berada di situ membantu sutenya. Biarpun ia menjadi saudara tua dalam perguruan, namun Lokowai yang maklum bahwa ilmu kepandayan Sian Kong Hwesyang lebih tinggi darinya, lagi pula dalam segala hal, Hwesyo muda ini lebih pintar dan lebih terpelajar, maka ia selalu menurut dan tak pernah membantah. Demikian pun, dalam menghadapi serangan Siaweng dan menghadapi kemungkinan serbuan para perwira di bawah pimpinan Ken Kok, Lokowai selalu menurut kehendak dan keputusan Sian Kong Hwesyang ketika Siaweng dan Chin Pau tiba di rumah Gak Song Ki menjelang fajar, Gak Song Ki dengan heran dan khawatir bertanya dari mana mereka datang. Siaweng terus terang menuturkan pengalamannya di kuil Tian Hwok Si hingga dengan mengerutkan jidak Gak Song Ki menegur, Siaweng, lain kali kau janganlah suka berlaku lancang dan membawa kemauan sendiri. Masih untung bahwa kau tidak mengalami bencana dalam perjalanan malam tadi. Kalau sampai kau mendapat celaka dalam tangan Hwesyo jahat itu, Apakah bukan berarti kau membuat susah orang tuamu Siaweng menundukkan kepala saja dan menerima salah, karena memang ia telah terlalu memandang ringan Hwesyo-Hwesyo di Tian Hwok Si. Biarlah, kami berdua yang nanti akan membalaskan penasaran hatimu, Siaweng, kata Bok San Chu yang selalu memanjakan muridnya. Kemudian Gak Song Ki, Bok San Chu, Chin San Chu dan Chin Pao lalu menuju ke rumah Ken Kok di mana telah berkumpul orang-orang gagah lainnya. Setelah itu, mereka beramai lalu berangkat ke kuil Tian Hwok Si, diiringkan oleh sepasukan tentara di bawah pimpinan Ken Kok, sebanyak seratus orang. Di sepanjang jalan, rakyat yang melihat pasukan tentara kerajaan ini menyingkir ketakutan oleh karena mereka sudah sering mendengar bahwa semenjak terjadinya pemberontakan petani, banyak penangkapan telah diadakan dan dilakukan oleh tentara kerajaan dengan tuduhan bekas pemberontak. Ketika pasukan itu tiba di depan kuil, semua orang yang sedang bersembahyang di kuil itu pada lari dengan takut, meninggalkan kuil itu. Sin Jiu Lok Wai mengepalai para Hwok Siu melakukan penjagaan dan Lok Wai ini sendiri maju menyambut para perwira dengan muka gagah dan tak gentar sedikitpun. Pada saat itu, Sian Kong Hwok Siu yang sedang duduk bersama di di dalam kamarnya hingga yang bertugas mewakilinya dan memimpin para Hwok Siu adalah si Muka Hitam. Hwok Siu di Tianwok Siu berjumlah 63 orang dan semuanya sedikit banyak memiliki kepandaya ilmu silat hingga mereka telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Semua Hwok Siu ini memang mempunyai perasaan tidak puas dan tidak suka kepada Kaisar, dan rata-rata mereka bersimpati kepada para petani yang dulu memberontak karena mereka maklum bahwa Kaisar dan kaki tangannya hanyalah serombongan orang-orang yang menghisap rakyat jelata belaka. Ken Kuk mencabut keluar surat perintah dari Kaisar dan dengan suara nyaring lalu berkata, atas nama Kaisar yang mulia, kubil Tianwok Siu harus ditutup dan semua Hwok Siu yang berada di sini harus menyerah untuk menjadi tawanan lokoai melangkah maju dan menuding dengan tangannya. Ken Chiang Kun, kau dulu membuat tonar di sini dan pernah berusaha menghina dan membuat kotor tempat suci ini, Apakah sekarang kau hendak mengulang perbuatan rendah itu lagi Hwok Siu jahat, jangankah sombong. Beranikah kau membantah perintah Kaisar tiba-tiba Pau suka melompat ke depan sambil menggerak-gerakan kedua tangannya hendak memukul. Siapa yang hendak membantah perintah? Akan tetapi, kami tidak mau begitu saja menyerah menjadi tawanan sebelum dibuktikan kesalahan kami kau telah memberontak, Berlaku jahat dan menipu rakyat, masih hendak minta bukti lagi bentakkan kok sambil mencabut pedangnya dan memberi tanda kepada anak buahnya yang segera maju mengurung. Itu adalah fitnahan belaka, dan aku tahu fitnahan ini datang dari mulutmu yang kotor dan jahat kata lokoai dengan marah. Bangsat gundul Pau suka menubruk maju dan memukul dengan ilmu ang seci yang ke arah dada lokoai. Akan tetapi sambil tertawa menghina, lokoai lalu menangkis dengan dorongan dari samping hingga tubuh Pau suka terhuyung-huyung. Dari gerakan ini saja dapat dibuktikan kelihayan setan tua bermuka hitam itu. Dan gerakan pertama ini pula yang mencetuskan perang hebat di antara Hosyo-Hosyo Tianwoksi dan aparat tentara kerajaan. Kedua pihak menerjang maju dan sebentar saja ramailah kudil itu dengan suara senjata beradu dan orang-orang berteriak memaki serta kaki tangan bergerak dengan maksud merobohkan lawan. Lokoai mengamuk bagaikan seekor naga hitam dan setelah ia dikeroyok oleh Pau Sukam, Kenkuk dan Kongsan Hengte, barulah empat orang ini dapat menahan amukannya dan mereka bertempur dengan hebat sekali. Lokoai memergunakan sebuah tongkat besi yang diputar hebat dan mengandung tenaga luar biasa besarnya hingga tiap kali senjata lawan bertemu dengan tongkatnya, lawannya itu merasa betapa tangan mereka menjadi sakit. Akan tetapi, oleh karena keempat pengeroyok ini pun bukanlah lawan-lawan yang rendah ilmu silatnya, maka Lokoai harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk menjaga diri, terutama dari kedua saudara dari Kongsan itu yang memainkan poan keampit dan joampian secara luar biasa sekali. 100 orang anggauta tentara kerajaan lalu menyerbu ke dalam, disambut oleh 63 orang Hwasyo dari Tianwoksi hingga terjadilah perang yang amat dasyat. Biarpun jumlah para Hwasyo itu kalah banyak, namun berkat perlawanan mereka yang penuh semangat dan ilmu silat mereka yang cukup baik, maka keadaan menjadi seimbang dan boleh dibilang setiap orang Hwasyo menghadapi dua orang pengeroyok. Ketika melihat betapa empat orang kawan mereka dapat menahan amukan Lokoai, maka Gak Songki lalu lari ke dalam untuk melakukan penggeledahan, diikuti oleh Chin Sanju, Bok Sanju, Kim Ilokai, dan Chin Pau, sedangkan orang-orang gagah lain lalu mengamuk membantu para tentara untuk membasmi Hwasyo-Hwasyo itu. Kalau saja Chin Pau tidak ikut dengan Gak Songki menyerbu ke dalam, tentu ia akan merasa heran sekali melihat betapa kadang-kadang Lokoai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang sama betul dengan ilmu silat yang ia pelajari dari suhaunya Tiawet Lojin. Akan tetapi, oleh karena ia pun ingin sekali melihat apa yang berada di dalam kubil itu dan yang menjadi kejahatan kubil ini, maka ia ikut masuk ke dalam. Pada saat itu, atas bantuan para orang gagah, pihak Hwasyo terdesak hebat dan telah mulai jatuh korban-korban di pihak mereka. Kenkok lalu memberi aba-aba dan beberapa orang anak buahnya yang telah mendapat tugas khusus lalu lari ke belakang dan mulai menyalakan api membakar kubil Tianwoksi bagian belakang. Beberapa orang Hwasyo hendak menghalangi perbuatan kejam ini, akan tetapi mereka ini roboh di bawah sabetan pedang para tentara kerajaan hingga makin banyaklah kurban yang roboh mandi darah. Pada saat Gak Song Ki dan kawan-kawannya berada di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara halus, Omi Tohut. Alangkah kejam kalian ini. Terpaksa Pim Cheng turun tangan dan berkelebatlah bayangan Sian Kong Hwasyo dengan sebatang pedang di tangan. Chin Sanchu dan Bok Sanchu, dibantu oleh Kim Ilokai, lalu maju menyerang dan mereka ini terkejut sekali menyaksikan kehebatan gerakan pedang Hwasyo ini. Dengan mengeroyok tiga, masih saja mereka tak dapat mendesak Sian Kong Hwasyo yang memainkan pedangnya secara luar biasa cepatnya hingga sinar pedangnya berubah menjadi sinar putih menyilometu yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Gak Song Ki ikut pula mengeroyok, akan tetapi sekali saja pedangnya terbentur oleh sinar pedang Sian Kong Hwasyo, ia menjerit dan pedangnya terpental jauh, terlepas dari tangannya. Ia lalu mengambil pedang itu lagi, akan tetapi berdiri bengong saja tidak berani mengeroyok lagi. Adapun Chin Pau, pada saat melihat wajah Hwasyo itu, hatinya berdebar dan ia berdiri diam seperti patung. Dimanakah ia pernah melihat wajah yang tampan dan halus ini? Kemudian, ketika ia melihat gerakan pedang Sian Kong Hwasyang, ia makin terkejut. Itulah Wihawwe Akoan Piam Huat dari Beng Hang Tosu. Kalau begitu Hwasyo ini tentu murid Beng Hang Tosu, dan wajah itu, tiba-tiba ia teringat dan hampir saja Chin Pau memekik karena girang dan heran, juga terkejut. Kalau begitu, Hwasyo ini tentulah Un Kong Sian. Ong Tai Hiap, lekas bantu mereka kata Gak Song Ki melihat betapa pemuda itu masih berdiri saja dengan bengong. Chin Pau lalu mencabut pedangnya dan melompat ke dalam kalangan pertempuran. Ketika Sian Kong Hwasyang melihat seorang pemuda baju putih melompat dengan gerakan dari cabang persilatannya, ia menjadi sangat terkejut. Terlebih lagi herannya ketika melihat bahwa pemuda itu memegang pedang Pekim Kiam, pedang suhunya. Kau siapa bentaknya sambil memutar pedang menangkis desakan ketiga orang lawannya. Akan tetapi, Chin Pau bahkan menjawab dengan sebuah pertanyaan pula. Apakah suhu ini murid Beng Hang Tosu dari mana kau curi pedang guruku itu bentak Sian Kong Hwasyang dan mendengar suara ini, tidak keragu-ragu lagi hati Chin Pau karena inilah suara Un Kong Sian, ayahnya yang dulu amat disayanginya itu. Apakah kau Un Kong Sian tanyanya lagi sambil menggunakan Pekim Kiam menangkis tiga pasang senjata mereka yang mengeroyok Sian Kong Hwasyang? Gilakah kau Bok Sanchu berseru ketika melihat betapa Chin Pau menangkis serangannya terhadap Hwasyang itu? Siapa, siapa kau yang tahu namaku, Hwasyang itu memandang dengan metel, terbelalak. Ayah, tiba-tiba Chin Pau berseru keras sekali dan melompat ke arah Hwasyang itu, lalu berdiri di dekatnya menghadapi ketiga orang pengeroyoknya. Chin Pau, kau tanda tanya suara Sian Kong Hwasyang mengandung sedu tertahan karena terharunya, akan tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk berkata banyak-banyak, karena Kim Ilokai, Chin Sanchu dan Bok Sanchu mendesak hebat dengan marah sekali. Jangan khawatir, ayah, mari kita bereskan ketiga orang penjilat kaisar ini, kata Chin Pau dengan gagah dan sambil tersenyum ia lalu memainkan pedangnya dengan ilmu pedang Kui Hwasyang secara cepat sekali hingga Sian Kong Hwasyang yang melihat ini menjadi heran dan kagum. Timbul kegembiraan di hati Hwasyang ini. Sambil memperdengarkan suara ketawanya yang sudah bertahun-tahun tak pernah keluar dari mulutnya, ia berkata, Chin Pau, benar, kau Chin Pau tanda seru lalu ia mainkan pedangnya demikian hebatnya hingga kedua orang tua dan muda ini dengan cepat membuat Kim Ilokai, Chin Sanchu dan Bok Sanchu menjadi terkejut dan terpaksa melompat mundur karena tidak kuat menghadapi dua batang pedang yang dimainkan sedemikian cepat dan gesitnya. Sedangkan Gak Song Ki yang melihat dan mendengar pernyataan Chin Pau itu berdiri bengong dan terheran-heran. Siapakah pemuda ini pikirnya sambil menduga-duga? Pada saat itu, dari luar menyerbu masuk Kongsan Hengte, Pau Sukam, dan Kankok. Mereka ini segera maju mengurung Sian Kong Huxiang dan Chin Pau hingga kedua orang ini terpaksa berlaku hati-hati dan mengeluarkan kepandayan karena pengeroyoknya yang berjumlah tujuh orang ini terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Apalagi Kim Ilokai dan kedua orang tokoh dari Godisan, mereka ini merupakan lawan-lawan berat yang sukar direbohkan. Chin Pau, mari kita pergi, jangan melayani orang-orang sesat ini Sian Kong Huxiang berkata dan biarpun pada saat itu Chin Pau ingin mengamuk dan membasmi musuh-musuh yang mencelakakan ayah angkatnya ini akan tetapi suara Sian Kong Huxiang yang berpengaruh dan halus itu tak kuasa ia membantahnya. Akan tetapi, ketujuh orang pengeroyoknya tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Pemberontak-pemberontak rendah Kalian hendak lari kemana seru Pau Sukam dengan garang dan ia maju sambil memainkan pedangnya. Orang ini timbul kegalakan dan keberaniannya oleh karena melihat bahwa ia maju mengurung dengan enam orang lainnya yang tinggi ilmu kepandayanya, maka ia pikir bahwa bertujuh ia takkan takut dikalahkan. Tidak taunya Chin Pau amat sebal melihat lagaknya ini dan sambil berseru keras, sebuah tendangan pemuda itu tak dapat dilakan lagi mampir di dadanya hingga sambil menjerit keras orang si Pau. Ini roboh bergulingan dan tak dapat bangun lagi. Ternyata ujung kaki Chin Pau telah berhasil mematahkan sebuah tulang iganya hingga walaupun hal itu tidak membahayakan jiwanya, namun terpaksa akan membuat ia tak dapat meninggalkan pembaringan sedikitnya sebulan. Mari, ayah Chin Pau mengajak dan kedua orang ini sambil memutar pedangnya lalu melompat keluar dari kuil Tianwoksi. Ketika tiba di luar, alangkah terkejut dan sedih hati Sian Kong Hus yang melihat betapa kuilnya yang besar dan megah telah mulai terbakar. Sedangkan di halaman depan sedikitnya 30 orang Hus yang telah rebah mandi darah, terluka berat atau tewas. Sisanya masih melakukan perlawanan dengan nekat dan penuh semangat hingga korban yang roboh di pihak penyerbu juga tidak kalah banyaknya. Oni Tohut Sian Kong Hus yang mengeluh dan ketika beberapa orang tentara mencoba untuk datang menghalangi mereka, ia menyempok dengan ujung lengan baju kirinya hingga tiga orang penyerbu itu bagaikan kena disapu angin puyuh, berguling-guling di atas lantai saling tubruk dengan kawan sendiri, yang lain-lain tidak berani meju lagi. Dan pada saat itu, Sian Kong Hus yang melihat tubuh Sin Jiu Lok Wai yang menggeletak dengan tubuh penuh luka dan telah tewas. Lok Wai tanda seru teriaknya dan cepat sekali Sian Kong Hus yang lalu menyambar jenazah suhengnya ini. Kemudian dengan suara kerasia berteriak, Saudaraku sekalian, lari tinggalkan tempat ini, jangan menambah-nambah dosa lagi dan habisi pertempuran kejam ini. Sambil berkata demikian, Sian Kong Hus yang lalu melompat jauh, diikuti oleh Chin Pau. Tubuh Lok Wai masih terpondong oleh Hwasyu itu. Sedangkan semua Hwasyu yang mendengar perintah Sian Kong Hus yang ini, lalu melarikan diri secepatnya, meninggalkan tempat itu. Sungguh mengelihkan sekali keadaan di luar dan di halaman depan kudil Tian Lok Si. Mayat manusia bertumpuk malang melintang, sedangkan kudil itu sendiri mulai dimakan api dengan hebatnya, yang bergulung-gulung ke atas mengeluarkan bunyi berkerotokan karena bambu pecah. Para tentara yang masih berada di situ, sebagian menolong dan merawat kawan-kawan yang terluka atau binasa, sebagian pula berdiri bersorak-sorak menyoraki kuil yang dimakan api. Tidak kurang pula di antaranya yang diam-diam mengumpulkan benda-benda berharga dari dalam kuil. Orang-orang kampung semenjak tadi telah menyingkir jauh-jauh dan bersembunyi, hampir tak berani bernapas. Terima kasih telah menonton!